Hai teman-teman terima kasih sudah bergabung kembali bersama dengan kami di video bagian yang kedua Nah di video ini narasumber saya akan bercerita bagaimana pengalaman beliau sebagai pendatang yang notabene sebagai minoritas di Jepang Dan beliau juga akan cerita bagaimana pengalaman beliau bekerja di sini Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mari kita lihat video ini bersama-sama Oke nah berarti waktu tinggal di sana Teh Astri izinnya sendiri setiap hari kalau suami mah dari sekolah ya Kalau Teh Astri dan anak-anak berarti ngikut gitu ya Iya ngikut saya lupa nama pisanya cuman ya ngikut keluarga sih Jadi pisanya nggak begitu sulit karena sudah langsung otomatis dapat izin dari Sensei nya juga kita akan minta bawa keluarga ikut gitu Tinggal ngikut aja, pisanya ngikut keluarga kayaknya kalau sama Eh sorry Teh, kalau Sensei itu apa tuh dari tadi Teh Astri bilang Sensei, Sensei itu apa ya? Pak guru, pak guru Oh kayaknya dosen gitu kali ya? Pak guru atau dosen? Oh oke 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 Jadi sebagai bentuk apa ya, sopan, kehormatan kita memanggilnya itu Sensei gitu Oh kayak di sini mah mister mungkin gitu ya pak? Mister ya iya 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 Oh profesor oke 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 instagram saya gadit hahaha Nah kalau hahaha Jadi tadi saya bilang went Sensei, Sensei apa? Iya hahaha Oke, good 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 saya learn new things sekarang hari ini ya Iya, tapi sebetulnya ternyata saya baru tahu kalau panggilan Sensei itu enggak harus selalu ini ya, tapi yang di bidang ahlinya ya, yang ahli di bidangnya gitu. Oh, oke. Oh, oke. Jadi bukan... Kalau misalnya Bu Muti itu ahlinya di bidang apa gitu, saya juga bisa panggil Bu Muti Sensei. Oh, jadi kayak specialty kali gitu ya? Oh, I see. Oke, oke. Oke, oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sana, orang lokal sana, orang Japanese lokal di sana, khususnya kan kalau kota-kota besar di Jepang lain, kan mungkin mereka familiar dengan imigren gitu ya. Nah, kalau misalkan di kota Kanazawa sendiri, orang lokalnya kan, THD kan maksudnya visitor, student gitu lah ya, bukan orang Jepang. Mereka treatmentnya itu kepada atau reaksinya terhadap orang luar itu seperti apa? Kan 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 Kanazawa kotanya agak-agak kecil ya dibanding Tokyo atau Osaka seperti itu. Mereka reaksinya seperti apa, Teh? Iya, reaksinya kalau saya pribadi tidak menemukan hal yang ekstrim, tidak menerima. Gak ada, gak ada. Selama tinggal di sana mereka sangat welcome. Wow, hebat sekali ya. Iya, bahkan yang paling ramah itu apalagi kalau yang udah punya cucu gitu ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya, mereka tuh yang, oh ya siapa namanya, katanya seperti itu. Oh, asik banget. Ngasih permen gitu kan, ngasih permen. Langsung saya tiba-tiba teringat ibu saya di kampung halaman. Iya, 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 iya. Oh, oke, oke. Ini lah sambil dipegang-pegang, ini apa namanya, kenapa kamu pakai itu, namanya gak panas. Gitu ya, oke. Itu musim panas, musim 43 derajat. Kebayang ya, makanya mereka langsung bertanya gitu ya. Oke, 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 oke. Iya, beneran. Iya, iya, iya. Memang asalnya gitu-gitu. Tapi welcome, welcome sekali. Oh, asik banget. Iya, bahkan di kampus suami saya itu kan sangat diperhatikan ketika kami tidak bisa memakan makanan yang luar yang halal gitu. Iya, betul-betul. Oh, asik banget. Dan saya, iya, dan saya mengalami bagaimana rasanya membuat kaum minoritas gitu ya, Bu. Betul, betul. Dan, oh begini rasanya dan sangat, aduh senang sekali mereka sangat memperhatikan makanan kami gitu, ibadah kami. Dan itu sampai ada yang kirim email gitu, kalau suami ya. Iya. Kalau saya misalnya minta izin juga, oh silahkan, inorimas gitu kan, berdoa gitu ya. Ini di space khusus atau mana itu, itu mereka welcome gitu. Misalnya kami sedang jalan-jalan juga, saya kan misalnya sholatnya biasanya harus ada space gitu ya, Bu. Iya, iya, iya. Saya tahu diri juga kalau saya langsung pikir gimana gitu ya. Iya, 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 iya. Cuman, aduh, welcome sekali. Menyenangkan sekali, jadi lebih menambah, kita bisa adaptasi lebih, ini ya, lebih cepat ya. Iya, feels like home kedua lah gitu, Bu. Jadi, aduh terharu gitu, Bu. Iya, iya. Gimana rasanya ya, kita dikasih kesempatan seperti itu. Iya, iya. Menyenangkan ya. Iya, gitu. Kalau misalnya party-party juga, Bu. Misalnya kan misalnya enggak minum, gitu. Iya, iya. Jadi, indoraku, kamu minum ini? Kok kakulah sampai kembung itu, kok kakulah. Hahaha. Berarti mereka benar-benar ini ya. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti mereka benar-benar open-minded banget ya. Orangnya open-minded, terus tinggi toleransi. Dan mereka benar-benar melihat satu perbedaan itu, enggak menjadi masalah. Bahkan mereka mungkin belajar dari situ sebetulnya ya. Iya, iya. Iya, iya. Suka nanya juga, kenapa kamu begini, gitu. Oh, oke. Alasannya apa, gitu. Terus dijelasin. Oh, begitu. Jadi, rasa ingin tahunya tuh tinggi. Oh, oke. Mereka mau belajar, mau belajar, gitu. Oke, oke. Keren banget. Berarti mereka, apa, ya itu ya, Taya. Mungkin, apa ya. Untuk bisa maju itu, mereka mau belajar ya. Mau belajar. Mereka melihat perbedaan itu, mereka enggak menjadi satu, apa ya. Kamu kok beda, gitu ya. Tapi mereka malah, mereka bertanya gitu ya. Mereka ingin tahu, mereka belajar ya. Oh, hebat sekali. Iya, betul. Mereka mau belajar. Jadi, saking mau belajar itu sampai mereka yang di usia, udah oma-oma gitu ya. Udah senior, oh. Udah senior, 80 tahun. Mereka masih, pernah tuh saya satu di sama orang yang mau ke mana oma, gitu ya. Mau belajar ini, katanya kursus merajut. Wah, keren banget. Jadi, enggak mau nganggur ya. Iya, pengen ada kebijakan terus, terus kita ngobrol. Wah. Ah, senang deh, pokoknya lihat yang pada begitu. Iya, 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 iya. Itu harus kita contoh terus ya, Tess. Benar-benar kita sampai tua kayak begitu juga ya. Amin. Kayak bumut ini. Kayak teh Aksu juga. Iya, sama, Tess. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau boleh tahu, di sana orang luar itu boleh kerja enggak sih, Tess? Dan anak-anak tuh sekolahnya harus ditentukan sekolah internasional kah? Atau sekolah lokal kah? Atau terus seperti apa? Orang luar boleh kerja atau enggaknya? Iya, boleh. Itu boleh ya. Oh, oke. Itu izinnya. Oke, oke. Saya juga waktu itu di sana ini part time aja, Bu. Oke. Nah, jadi kalau yang menggunakan visa kerja, tentu langsung bekerja di perusahaan yang sulit ditentukan. Oke. Nah, kalau seperti saya yang ikut suami, itu di resident card-nya. Residen card, oke. Jadi kita mengajukan boleh freelance, boleh bekerja ke Indira. Nanti dapat cap tuh di resident card-nya. Oke. Nah, tapi ada karena saya bukan menggunakan visa kerja, jadi dibatasi kerja per minggu itu dua uang? Lapan. Iya, iya. Dua empat kali. Iya, iya. Empat hari. Empat hari ya? Oke, oke, oke. Iya. Iya, dapat empat atau lima hari lah ya. I see. Iya, iya. Dibatasi gitu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Anak-anak lagi di sekolah dari jam 8 sampai jam 5 baru pulang, daripada bengong tuh saya ngapain gitu ya, ada kegiatan gitu. Berhasil sekolahnya panjang sekali teh. Oh, iya. Jadi, sebetulnya anak yang pertama itu SD ya, Bu. Jadi, jam 8 sampai jam 3 sore. Oh, lumayan. Dilanjut ke waktu itu namanya di dokang, jadi kayak seperti sentra bermain gitu. Oh, oke. Sampai jam 5 sore dia pulang ke rumah gitu. Oh, di sekolah yang sama jam bermain itu? Sebelahan sih. Oke. Sebelahan. Beda sebetulnya. Cuma itu sebetulnya dikhususkan untuk orang tua yang misalnya masih bekerja, jadi bisa ada pilihan untuk anaknya tinggal dulu di situ gitu. Oke, oke, oke. Iya. Kalau yang kecil berarti di daycare? Daycare, iya. Oke, oke. Yang daycare sebetulnya selesai jam 4 sore sih. Tapi kerja saya selesai jam 5, jadi ya sama-sama. Jadi pas-pasan ya? Iya, iya. Wah, hebat sekali. Iya, iya, iya. Tunggu beneran. Saya pertama kali jadi made itu sampai ngeleper, Bu. Hahaha. Sampai ngeleper banget. Hahaha. Pasti, pasti. Hahaha. Iya. Iya, iya. Apa ya? Memang enak tinggal di sana ya, Bu. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, tapi kita ternyata harus siap juga dengan segala kerja kerasnya. Betul. Betul. Iya, iya, iya. Jadi, pengalaman jadi made membersihkan satu, dalam satu hari itu, 11-2 bed itu bikin sakit badan. Tunggu semuanya. Wah, itu... 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 Wow! Itu berapa lama tuh, Teh? Sepuluh kamar minimal. Sepuluh kamar? Minimal sepuluh kamar. Minimal sepuluh kamar. Itu di waktu juga. Oh. Jadi, kamu kan nunggu atau gimana gitu. Oh. Oh. Masih setengah jam. Oh. Oke. Iya, pas kesininya udah mahir nih. Oh. 15 menit. Itu satu room. Itu hotel. Oke. 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 Oke, si bos-bos kalau sambal itu seperti apa, Teh? Maksudnya orang-orang sambal itu? Oh, iya. Oh, iya. Kebetulan, bos saya sih baik. Baik. Oh, oke. Iya. Nah, tapi ada nih yang misalnya, oma-oma gitu kan, obacang-obacang gitu yang, oh, spek-sek banget. Kalau misalnya saling nempatin, saling nempatin sabun, misalnya saling nempatin, oh, dia... Gitu lah. Oh. Oke, oke. Gitu. Tapi pada baik sih. Iya. Dan mengerti kalau kita warga asing mungkin jadi lebih adaptasi gitu. Kalau orang-orang istangnya sendiri lebih, lebih strict gitu. I see, I see, I see. Gitu. Oke. Kalau ke saya pada baik. Kasian kali sama wajahnya melas gitu. Capek gitu ya. Oke. But overall mereka berarti benar-benar apa ya, bisa mengerti lah ya. Di sana mereka ya. Bisa mengerti. Gitu. Gitu. Banyak juga sih pelajar di sana pada ini, pada kerja di sana sampingan. Oke. Jadi bareng-bareng. Nah, kalau sekolah anak berarti dari sponsornya beasiswa suami berarti sekolah anak dibiayai juga ya? Oh iya, di sana kita punya tunjangan, selain tunjangan beasiswa suami, kita punya tunjangan keluarga juga. Oke. Dari pemerintah Jepang. I see. Jadi kita punya resident card, jadi punya KTP gitu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi haknya, saya nggak tahu, mungkin sebagian sih ya, nggak semua. Haknya itu sama gitu dengan orang Jepang sendiri. Oh, emak sekali ya. Misalnya kekurangan keluarga, asurasi bayar sih sebuahannya itu sekitar 2.000 yen untuk 4 anggota keluarga. Jadi 250.000 sebulan untuk 4 anggota keluarga. Oke dong. Hebat, ya. Dan itu semua fasilitas di cover. Wow, hebat sekali ya. Ke swasta maupun pemerintah ya. Kalau saya, kalau ke swasta itu pakai, tinggal nunjukin itu. Terus kita pulang, kita udah aja nggak akan dimintain apa-apa. Oh, 500.000, 50.000 aja. 50.000 aja sekali. Wow. Oke, oke. Merubat jalan berarti di cover. Merubat jalan, iya. Oke. Dan, sebetulnya kalau ke rumah sakit pemerintah, misalnya kayak saya melahirkan, ke rumah sakit pemerintah, ke swasta itu beda. Hmm. Kalau ke rumah sakit pemerintah, denger-dengar, itu kita bisa kembali cashback, ada cashback. Malah dapat cashback ya, keren banget. Ada cashback. Oke, oke, oke. Karena saya waktu itu memilih swasta. Nah, teman-teman sampai disini dulu ya video bagian keduanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nantikan video kami yang ketiga, dimana narasumber saya akan bercerita pengalaman beliau melahirkan di Jepang guys. Thank you. Bye. 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 Terima kasih.